Intro Kapolri Jenderal Polisi Tito Karnavian menerima 3 bintang kehormatan sekaligus dari 3 matra TNI. Masing-masing adalah bintang Kartika Eka Paksi yang merupakan tanda kehormatan dari TNI Angkatan Darat, bintang Jalasena Utama dari TNI Angkatan Laut, dan bintang Suabuana Paksa dari TNI Angkatan Udara. Acara penyerahan bintang kehormatan itu dilaksanakan dan dipimpin langsung oleh Panglima TNI Marsikal Hadi Cahyanto di Gedung Sudirman Mabes TNI Celanggap, Jakarta. Seusai penyematan, Panglima TNI menjelaskan bahwa pemberian penghargaan kepada Kapolri merupakan bentuk penghargaan atas kerjasama dan koordinasi dua institusi TNI-Polri dalam menjalankan tugasnya sebagai lembaga yang menjaga keamanan dan ketertiban. Panglima juga melanjutkan bahwa contoh kerjasama soliditas TNI-Polri dalam menjalankan tugas terlihat pada saat penangkapan kapal Sunrise Glory yang membawa narkotika jenis sabu seberat satu ton di perairan Batam beberapa waktu lalu. Penyematan tiga bintang kehormatan untuk Kapolri tercantum dalam Surat Keputusan Presiden Republik Indonesia nomor 96 tahun 2018 dan nomor 4 tahun 2018 tentang penganugerahan tanda kehormatan bintang Kartika Eka Paksi Utama, bintang Jalasena Utama, dan bintang Buwana Paksa Utama. Sementara Kapolri juga menyatakan sangat bangga setelah mendapat tiga bintang kehormatan dari setiap matera TNI. Menurut Kapolri, hal tersebut semakin membuktikan bahwa selama ini TNI dan Polri memang benar-benar solid. Dalam penyematan tanda kehormatan ini, Panglima TNI juga dianugerahi bintang Kartika Eka Paksi yang merupakan tanda kehormatan dari TNI Angkatan Darat dan bintang Jalasena Utama dari TNI Angkatan Laut. Kegiatan tersebut dihadiri sejumlah pejabat tinggi TNI dan Polri diantaranya Kepala Staf Angkatan Darat Jenderal TNI Mulyono, Kepala Staf Angkatan Laut Laksamana Adi Supandi, Kepala Staf Angkatan Udara Marsakal Yuyusutisna, dan Kabar Eskrim Polri Komjen Pol Aridono dan beberapa perwira tinggi Polri lainnya. Pagi hari ini kita memberikan satu tanda kehormatan berupa bintang Kartika Eka Paksi Utama, bintang Jalasena Utama, dan bintang Suwabwana Paksa Utama kepada Kepala Kepolisian Republik Indonesia. Tujuannya adalah TNI memberikan penghargaan atas kerjasamanya sehingga TNI mampu melaksanakan tugas pokoknya dengan baik. Jadi pada pagi hari ini saya mendapatkan kehormatan, mendapatkan dirapel tiga bintang sekaligus. Ini merupakan kebahagiaan sangat luar biasa bagi saya pribadi dan juga tentu Polri secara keseluruhan. Karena ini merupakan bentuk penghargaan dari institusi TNI dan juga tentunya dari matra darat, laut, dan udara kepada Kepolisian Negara Republik Indonesia sekaligus merupakan simbolis tentang kerjasama dan koordinasi yang telah dilaksanakan selama ini yang relatif sangat baik. Pada pagi hari ini saya menerima bintang dari TNI AD, TNI AL, dan TNI AU yang semua dilaksanakan langsung oleh Bapak Panglima TNI. Dari Polri sendiri sudah menyampaikan juga bintang darah karya, bintang bayangkara utama kepada Bapak Panglima TNI pada saat beliau menjabat Kepala Stap Angkatan Udara. Kemudian kepada Kepala Stap Angkatan Darat pada saat Bapak Badurin Haiti sebagai Kapolri dan juga Bapak Laksamana Adi Sepandi pada saat juga Pak Badurin Haiti sebagai Kapolri. Dari Jakarta, Tim Liputan Triberata TV, Salam Triberata!